Ya, setara-setara itu ya, tadi ada penyanyakan langsung tadi, yang minta dibaca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada kiriman surat, minta dibacakan sekarang ya. Tiba-tiba bacaan. Kepada Pimpinan Besar Majlis Tafsir Al-Quran, Qiyai Ahmad Sukino. Dengan ini saya beserta jajaran Nahdlatul Ulama dan sejumlah Qiyai Langitan ingin bertabayun dan memberi sedikit nasihat kepada Pak Qiyai. Seiring berjalannya waktu, kini para ulama, Qiyai dan para pemuka agama telah mengkritisi dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Yang pertama, dari hasil rapat kemarin, dari semua pihak telah sepakat ingin memberi sedikit teguran kepada ajaran MTA yang dinilai menurut menjadi, sebentar, ajaran MTA yang dinilai membuat porak-poranda dan membuat gaduh di masyarakat. Kami hanya mau tanya, apa sesungguhnya tujuan dididikannya MTA? Apa dengan penggalangan masa ini Pak Qiyai ingin memberikan makar atau kudeta terhadap NKRI? Ini ya dari lihat judulnya sudah jauh, judulnya mau tabayun. Terus tanya, dengan penggalangan masa, yang galang masa itu siapa? Saya memberikan pengajian di sini, saudara datang sendiri kok. Kan datang sendiri kan? Ya. Nah, menggalang masa itu siapa? Mengkrumu radius seperti ini, dari muko-muko, dari jambi dan lain-lain. Maka itu kenal orangnya saja, tidak masa saya undangi datang ke sini, mereka datang sendiri. Apalagi, dikaitkan menggalang masa akan merusak NKRI. Pembila NKRI tenan gitu loh. Sedang MTA itu ingin merusak merong-rong NKRI. Berarti orang itu tidak kenal. Didirikan Masjid Tastil Al-Quran ini, karena kasian NKRI, negara kesehatan Republik Indonesia, yang jumlah umat islamnya paling banyak sedunia, tetapi sering terjadi. Perkelehan, antar suku, antar pelajar, antar kampung, antar kelompok, antar golongan. Padahal sesama muslim. Sesama muslim itu kalau berperang, hukumnya apa? Haram. Merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim, hukumnya haram. Merugikan harta orang muslim, hukumnya haram. Korupsi haram, mencuri haram, bohong haram. Maka kasian, maka didirikan Masjid Tastil Al-Quran ini, mengajak umat islam yang mayoritas ini, mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. juga seruan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya ketika menyambut Tafidul Quran dan Tafidul Hadis yang di Istana Merdeka berapa bulan yang lalu. itu juga menganjurkan supaya umat islam itu intropeksi diri, untuk menata kehidupan dirinya, masyarakatnya, sampai bernegara, dan supaya acuan pokoknya itu Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quran Presiden kita sebenarnya bagus. MTA itu mengamalkan. Sebelum dianjurkan Presiden itu MTA sudah mengamalkan, MTA beri tahun 70, 1970, sampai sekarang sudah 40 tahun. adanya MTA, bukan NKRI, malah goyang di mana-mana. Yang perang itu kan enggak ada MTA. Kirian Jaya sana, mau merdeka sendiri, di mana ada MTA itu, bukan karena MTA di sana, bukan. Nata Bayun kenal ya, tenang-tenang rasa mencelah, seolah-olah kok jadi pembela NKRI. Malah waktu di Jakarta itu kita dituduh akan membitahkan Pancasila. Kok-koknya Pancasila-Pancasila ya tenang gitu lah. Banyak orang ngomong Pancasila, tapi perilakunya jauh dari Pancasila. Paham enggak? Kalau menurut Pancasila, saling menghormati, orang berbeda paham, berbeda pendapat, dihormati. Ngajian di mana-mana, demo itu pengamalkan Pancasila itu. Nah, itu kita, karena beda paham Pancasila loh. Sehingga menghormati Pancasila, malah dituduh orang berpancasila. Sehingga membubar ke pengajian di sana, di demo kemarin, di Boconegora demo, tapi polisinya Alhamdulillah baik, bisa merlerai, tidak jadi anarkis, tidak jadi. Alasnya apa? Padahal kita MTA itu pengajian, undang-undang yang berlaku di Indonesia dijalani. Ternyata, aturannya harus memberitahu, kita beritahu. Pemberitahu kepada keamanan. Mau bangun gedung, minta izin, IMB, kita bangun. Yang tanpa izin itu berdiri. Ini nganggu izin malah sulit. Nah, itu yang Pancasila, yang di. Masa-masa itu kok kadang-kadang, un ini gede-gede. Kita tidak usah banyak ngomong, tapi diwujudkan dalam realitas kehidupan. Terus. Yang kedua, tolong kalau dakwah itu yang sesuai dengan realitas. Jangan seperti orang-orang yang baru mabuk. Pak Kiai sering mengatakan, hidup di dunia itu tidak enak. Tapi Pak Kiai sendiri mobilnya Fortuner. Orang tahu kerja, ngalor ngidur, bayarannya ngungkuli pejabat. Itu orang, orang ngawur, tapi gayanya seperti tahu. Lah, orang Kiai numpak Fortuner kok bingung. Lah, harusnya? Alhamdulillah. Ada Kiai ngelola pengajian, Tumpahannya Fortuner, orang numpak becak. Lah, numpak becak, dimesak ke jamaah itu, golek ke urunan. Genggung mulih becak aneh itu, kan gitu. Nah, tumpahannya Fortuner kok, golek ke urunan apa. Nah, boleh diudit, urusannya Fortuner kok ngendih gue. Nah, gitu. Mungkin itu apa pencucian uang gue. Boleh diudit, urusannya Fortuner kok ngendih. Alhamdulillah, orang yang bisa roti kok tumpahan. Harusnya orang Islam itu balok punya Kiai. Ya gagah begitu. Tumpahannya meyakinkan. Orang diremeh ke uang harusnya. Alhamdulillah, aku orang dijak urun weh tumpahannya weh sape. Aneh aku dijak urun, soya tumpahannya pesawat terbang gitu loh. Ini saudara kita, hari ini ada yang ke Pontianak. Hari ini ada yang ke Kalimantan Tengah, Pak Mansur sama Pak Narjo ke Kalimantan Tengah. Orang Fortuner tumpahannya Garuda. Iya, yang ke Pontianak juga. Paling tidak tumpahannya tuh leian. Gila lah. Aku ngonokok Merry. Orang tau nyambut gawe, apa nyambut gawe, ya lapor kowe itu mas. Nyambut gawe, tengok-tengok belanjanya gede ngungkuli pegawai. Belanjanya gede ngungkuli pegawai. Jadi kamu lihat saya itu disini, ketoknya biye gitu loh. Orang nyambut gawe, mobilnya Fortuner. Wah, luar biasa. Lah waktu itu ngaji, orangnya itu ngribut kayak kok. Malah, kamu ribut wih biye. Karena kamu jani biye loh. Karena kamu biye. Buat api-apian. Buat itu kirim surat supaya dibaca sekarang. Gitu loh, ya diwaca loh. Buat tekona kue, tekon mas. Kue untuk Fortuner di kongen dia. Nah, bisa. Tekon itu tak tumpah kayak gitu loh. Fortuner di kongen tak ketemok kayak wongi. Gitu loh. Wongi. Nah, orang tau numpah Fortuner tak tumpah kayak gitu loh. Kurang apa apa kita tuh? Kurang apa apa? Arbok silih untuk silien. Boleh. Dipinjam boleh. Apa maksudnya dipinjam. Pengajian silien. Aku disilai Fortuner aku orang. Dwi rasa itu. Aku bensin tak tumpah kayak. Sudah. Kurang apa apa. Tak tumpah kayak bensin. Gue ngisi pengajian ini. Ngunen. Silien. Kemudian kan lebih hape lah. Terus, apa lagi? Oke, kami lanjutkan. Naik kayak gitu, tidak nyanya di mana coba. Apa kamu tidak kasian? Coba dengan rakyat yang mau makan aja harus ngutang beras ke tetangga. Nah, kamu yang tahu kok tidak memberi. Yang saya tidak tahu malah suruh kasihan. Yang lihat langsung malah tidak kasihan. Itu ya. Kalau memberi itu berapa pahala, kenapa harus kamu katakan dari saya bahwa kamu beri biar pahalanya kamu dapat. Yang ketiga, belanjakanlah uangmu di jalan Allah. Mengharap gawe gedung wain dada mengatasnamakan Allah. Allah kuwi ora butuh belanjanya manusia. Sing butuh gedung lah MTA. Bukan Allah. Lagi iso gawe gedung kemakin pol. Nek kamu bisa bikin anak selusin jadi ahli surga semua itu baru prestasi. Itu wang gudung yang aku pinter. Iso gawe anak selusin. Iso ahli surga lagi prestasi. Aku terus terang. Gawe anak si jiwe raiso. Gawe anak si jiwe raiso kok. Kau meneselusin. Saya punya anak delapan. Itu duduk aku sih gawe kabu. Satu pun ga ada yang saya buat. Lagi mungkin orang itu pinter gawe anak itu. Jadi bicaranya itu kadang-kadang lepas kontrol dari agama. Memang awalnya sudah tidak aturan agama. Mula lepas kontrol. Wong iso gawe anak selusin. Ahli surga kabih. Wong nabi reisong gawe anak. Lagi saya cuma umatnya. Yang bisa membuat anak itu siapa? Allah. Ini iso gawe anak itu ragelam. Gawe anak cacat. Darangi ragelam. Ya itu? Gak mau. Terus? Yang keempat. Nekwe senggai gedung. Terus tinggung mbit ngah-mbit ngah ke. Mengkafir-kafir ke sesama muslim. Percuma uangnya kamu belanjakan di jalan Allah. Kalau hasilnya cuma untuk itu. Lebih baik. Terus? Lebih baik kamu belanjakan buat modal usaha untuk kemajuan rakyat. Malah jadi berkah dan jadi manfaat untuk kemajuan umat. Terima kasih. Nasihatnya. Terima kasih. Nasihatnya. Tapi apakah saudara pernah dengar saya mengkafir-kafirkan membitah-mitahkan orang muslim? Saya itu membaca hadis nabi. Hadis nabi itu mengatakan. Inna min ha'at. Ina min ha'at. Ina min ha'at. Min ha'at. Min ha'at. Satin Bit atun Wakulu bit atin Dolalatun Wakulu dolalatin Finar Itu ngendikannya Nabi bukan ngomong saya Nabi itu ngendikah Berkata yang adnya Sebaik-baik Ucapan itu adalah Kitab Allah maksudnya Al-Quran Gak ada Quran itu yang salah Satu patah kata pun Gak ada yang salah Quran itu Wakulu haji Hadyu Muhammadin Sebaik-baik petunjuk Itu petunjuk Muhammad Rasulullah Wasyarul umur Sejelek-jelek urusan ibadah itu Muhdasa Tuhan Yang baru Yang diada-adakan Kulu muhdasatin Bit atun Setiap ibadah yang diada-adakan Yang baru itu adalah Bit ah Wakulu bit atin Dolalatun Setiap yang bit ah itu Sesat Wakulu dolalatin Finar Setiap yang sesat Neraka Itu saya ngendikah Nabi bukan saya Maksudnya Mocok hadis ini Tersalah Kalau itu Ngendikannya Nabi Manfaatnya untuk kita Kalau kita sebagai pengikutnya Nabi Menjadi umat Esa mengikuti Nabi Ambil pengertian Oh berarti Saya tidak boleh Mengadakan Bit ah Di dalam Ibadah Kalau ibadah Kita tinggal mengikuti Apa yang ditontohkan Nabi Harusnya begitu Bukan saya Membedahkan Siapa-siapa Tidak Waktu bunyinya hadis Tidak membedahkan Orang Siapa saja itu Yang mengadakan Ibadah Yang tidak ditontohkan Nabi Tidak ditontohkan Para sahabat Itu kata Nabi Itu syarul umur Sejelek-jelek Urusan ibadah Sejelek-jelek Urusan ibadah Itu Bit ah Itu yang mengatakan Nabi Kalau itu Tidak bisa Tidak boleh Diartikan Begitu Terus Artekno Cobopi Arti Habis itu Habis itu Artinya Gimana Yang saya ketahui Artinya Seperti itu Mestinya Kalau kamu Merasa Tidak Ibadah Tidak Dicontohkan Nabi Kamu tinggalkan Harusnya Saya tidak Menuduh Kamu Bahkan itu Menuduh Kita sendiri Kita Dengan Hadis itu Kita koreksi Apa Ada Saya Saya Ibadah Yang Tidak Dicontohkan Nabi Kalau Ada Perbuatan Ibadah Yang Tidak Dicontohkan Nabi Saya Akan Berusaha Mengikuti Contohnya Nabi Supaya Bisa Mengikuti Contohnya Nabi Maka Kita Ngaji Kita Kaji Contohnya Nabi Itu Gimana Salah Beribadah Maksudnya Kan Gitu Bukan Kita Mungkin Getung Terus Bidah 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 Saya Tidak Pernah Dengarani Kamu Bidah Tidak Hadis Nabi Itu Untuk Kita Semua Mat Islam Sedunia Ini Boleh itu Dibaca Di sini Dibaca Di Arab Sama Sama Dibaca Dimana Hadis Itu Sama Saya Cuma Membaca Itu Dan Artinya Begitu Dan Artinya Dimuat Dalam Hadis Sokhay Dalam Riwat Bukhari Muslim Itu Diderangkan Juga Terus Yang Kelima Masalah Kemusrikan Pak Kiai Kurang Pas Kalau Anda Tujukan Kepada Kami Sa'la'la'e Warga NU Setidaknya Menyembahnya Kepada Allah Dan Nabinya Juga Muhammad Al-Quran Itu Bicara Kafir Kepada Nasrani Dan Yahudi Bukan Kepada Kami Nekwe Ngafer Ngafer Kain Nasrani Dan Yahudi Malah Sesuai Dengan Apa Yang Al-Quran Ajarkan Bahkan Kalau Ada Apa-Apa Malah Kami Bantu Tapi Tolonglah Jangan Kami Terus Yang Dituju Meski Kamu Tidak Menyebut NU Tapi Dari Cara Dakwah Kami Tahu Kemana Alur Dakwah Pak Kiai Yang Dituju Yaitu Kepada Kami Itu G Ya Itu GR GR Saya Tidak Pernah Menyebut Golongan Apapun Walaupun MTA Dibuai Elek-elek Oleh Mereka MTA Menghalalkan Anjing MTA Alir Wahabi MTA Al-Islam 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 Itu Sudara Kami Semua Al-Muslim 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 Tidak Tau Kita NU 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 Sudah Organisasi Terbesar Organisasi Umat Islam Terbesar Di Indonesia Dan Umurnya Sudah Jauh Lebih Tua Tahun 1926 MTA Baru Tahun 1972 Dan Kita Mendirikan Itu Bukan Nyaingi NU Nyaingi Muhammad Tidak Kita Mengajak Umat Islam Karena Rasulullah Tinggalkan Dua Wajan Koran Dan Sunnah Mari Kita Ngaji Koran Dan Sunnah Bahkan Karena Koran Itu Bukan Untuk Umat Islam Dikatakan Oleh Allah Mengutus Nabi Muhammad Untuk Seluruh Umat Manusia Maka Yang Orang Kristen Boleh Orang Hindu Boleh Golongan Apapun Boleh Tidak Pernah Mengkafir Kafirkan Orang NU Memang Yang Dikatakan Dalam Koran Kafir Yahudi Nasrani Itu Orang Kafir Tapi Yang Dikatakan Kafir Bukan Yahudi Nasrani Saja Mantaroka Solat Am Dan Fakot Kafaro Jiharon Siapa Yang Meninggalkan Solat Dengan Sengaja Maka Dia Jelas Dia Itu Orang Kafir Disini Selalu Diulangi Yang Membedakan Antara Islam Dan Kafir Adalah Siapa Solat Jadi Kalau Tidak Solat Kafir Tidak Solat Kafir Siapa Saja Itu Ada Pertanyaan Ketika Saya On Air Ada Yang Dengarkan Malam Jumat Kemarin Itu Nah Pertanyaan Langsung Ketika Saya On Air Dia Ikut Bukan Warga MTA Hanya Dengarkan Radio MTA Dia Merubah Setri Lakunya Saya Tidak Ikut Yasinan Tidak Ikut Kematian Sekarang Mulai Di Beko Tetangganya Tapi Sudara 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 Kita Yasinan Seregeb Minta Kanan Tahlilan Untuk Orang Mati Itu Dia Ikut Tetapi Tidak Pernah Solat Itu Malah Ditemani Maka Saya Katakan Aneh Orang Islam Itu Sudah Solat Sudah Puasa Mungkin Sudah Haji Tidak Mau Tahlilan Tidak Mau Kendurian Tidak Mau Bancaan Itu Malah Dimusuhi Tapi Walaupun Kamu Tidak Solat Kalau Mau Itu Malah Di Anehkan Nah Kamu Demikian Ya Silahkan Nah Kalau Kita Tidak Pernah Mengkafir Kafirkan Apum Rang Itu Jelas Nah Tulama Bangitan Ulama Kok Kafir Ya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Yang Kafir Itu Menurut Nabi Orang Yang Tidak Solat Kalau Kamu Orang MTA Tidak Solat Ya Kafir Itu Kafir Kamu Itu Yang Mengatakan Kafir Tidak Solat Itu Nabi Bukan Saya Yang Yang Pengajian Saya Utuh Jadi Kamu Itu Yang 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 Radio Setengah Setengah Jadi Orang Nuduh Barang Diarani Nuduh Terus Terus Yang Terakhir Dalam Rangka Apa Bulan September MTA Belasaan Ke Jakarta 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 Negara Kita Ibu Ibu Kota Negeri Kita Jakarta Harap Dulan Apa Urusan Apa Itu Wilayah Kita Ya Kalau Jakarta Belasaan Lantai Butuh Ngerti Harap Melu Mas Ayo Melu Sudah Jakarta MTA Belasaan Ini Sudah Melu Aku Tak Tak Ini Tak Undangi Si San Nek Harap Mata Sulit Duit Tak Tuk Etiket Pesawat Terbang Barang Aku Tak Tuk Pesawat Terbang Yang Mulih Tak Jamin Pesawat Terbang Ben Ngerti Belasaan Apa Nih Tidak Aku Tidak Mata Aku Tidak Dijak Belasaan Ditafsir Macam Tidak Jadih Aku Ngerti Ayo Belasaan Jakarta Aku Dindak Apa Nih Tidak Tidak Pesawat Terbang Mangan Selama Disana Tanggungan Saya Tidak Ngerti Tidak Tidak Perasaan Kajil Kasihan Aku Nek Minta Runo Tenan Wah Barang Boleh Kau Jakarta Atimu Tambah Panas Margo Perasa Kejelek Kok Belasaan Tekan Kono Tekan Kini Terima Apa Apa Lagi Are Pamer Kekuatan Popie Saya Cuma Berpesan Kalau Mau Membawa Indonesia Jadi Lebih Baik Saya Dukung Tapi Kalau Kesana Cuma Mau Bikin Masalah Baru Kami Seluruh Tim Banser Se Indonesia Dan Densus 99 Siap Bergabung Menumpas Segala Bentuk Kedoliman Di Tanah Air Ini Densus 99 Ini Adalah Satuan Pasukan Yang Dibentuk Satuan Militer Yang Ditujukan Untuk Membubarkan Pengajian Yang Isinya Mengoyak-oyak Kesatuan Pancasila Demikian Pak Kiai Semoga Kami Semuanya Bisa Tenang Dengan Beribadah Secara Khusuk Kasian Betapa Besar Dosamu Kalau Dibentuk Densus Tujuannya Membubarkan Pengajian Nah itu Membubarkan Pelacuran Membubarkan Perjudian Membubarkan Itu Perbudakan Membubarkan Apa itu Tempat-tempat Pesta Narkoba Nah itu Jempol Membubarkan Kok Pengajian Dosamu Gede Bentuk Pengajian Cora Gampang Kalau Malam Bubar Pengajian Yang Ngoyak-oyak Pancasila Ngendi Pengajian Ngoyak-oyak Pancasila MTA Mungkin Yang tanya Sudah Lahir Atau Belum MTA Itu Belum Ada Penataran P4 MTA Sudah Ditatar P4 Pertama Kali Sebelum Penataran P4 Diatakan Di Korem Para Seratama Tidak Pertanya Tanya Ke Korem Sama Kali Ditatar Di Sana Seluruh Pimpinan Perwakilan Cabang Sak Waktu Itu Solo Raya Tatar Semua Selama Satu Minggu Setiap Hari Yang Menatar Komendan Kudim Komendan Korem Semuanya Itu Laksud Malah Diharani Moyak-oyak Pancasila Sama Orang Ngerti Bawa Tekon Mas 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 Sake Hasyian Begitu Itu Saya tidak Apa-apa Dikata Jadi ya Sudah Tadi Masih ada Catatan Tolong Ya Pak Kiyai Sing Wish Ya Wish Mulai Sekarang Kita Sama-sama Perbaiki Diri Masing-masing Jadi Tolong Jangan Usik Warga Nahdlatul Ulama Lagi Sekali Lagi Saya ingatkan Jakarta Bukan Tempat Yang Pas Buat MTA Rausah Neko-Neko Kluyuran Kesana Wes Nang Soloway Duduk Yang Manis Nggak Ngebak Ngebai Jakarta Kapan-kapan Mampir Haja Ke Jawa Timur Kita Musawarah Baik-baik Ponpes Pondok Pesantren Tebu Hireng Siap Mengirim Banser Dan Densus 99 Guna Mengawal MTA Rasa Ngeyel Jumlah Kami Ada 16.000 Lebih Personel Mati Guna Menjaga Kesatuan NKRI Mati Siap Apalagi Hidup Ya Alhamdulillah Kalau kamu siap Mati Ya Kebetulan Allah itu Sudah memberitahu Kamu siap Apa Tidak Siap Mati Mesti Akan Sampai Kepadamu Siap Atau Tidak Siap Ya Apa Ini Ini Siap Mati Terah Mati Semua Itu Kalau mati Sudah Pasti Siap Atau Tidak Siap Dan Itu Saya Yakin Itu Bukan Buatan Banser Jawa Timur Uang Itu Tanpa Kalau Dikirim Post Tanpa Perangku Dan Itu Saya Yakin Bukan Banser Kalau Banser Tidak Seperti Itu Itu Banser Gadungan Itu Banser Itu Tidak Akan Begitu Banser Solo Dengan Kita Baik Apalagi Ngatakan Banser Tebu Ireng Besok Kalau Perlu Biar Didatangi Sudara Kita Yang Perwakilan Jawa Timur Ben Silaturah Minggu Nek Saya Rakin Namanya Itu Mungkin Tidak Ada Itu Surat Kaleng Tapi Karena Suruh Membaca Ya Kita Baca Disini Bahwa Apa Yang Dituduhkan Mereka Itu Tidak Ada Yang Benar Sama Sekali Dan Dari Bunyinya Itu Saya Bisa Membaca Maksudnya Pertama Yang Disoroti Fortuner Yang Kedua Ya Ini Ranyambut KW Ngisi Pengasian Belanja Ngungkuli Kok Ngerti Belanjaku Pira Kok Ngerti Gitu Kok Ngerti Belanjaku Pira Kok Geng Lumpa KW Lain KW KW Belanjaku Melu Aku Ranyambut KW Belanjaku Gede Loh Nek Panjain Rumah Samu KW KW Benisok Koyaku Saya Tidak Seperti Yang Kamu Tuduhkan Kemudian Belasa Aneh Jakarta 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 Pasar 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 Kemis Ada Lagi Di Pondok Cake Ada Ragunan Ragunan Ini Jangan Kamu Kira Di sini Kepan Kepanto Warka MTA Disana Banyak Ada Lagi Disi Jantung Jantung Yang Tempat Kopassus Disana MTA Banyak Disana Aku barani Orang tempatnya Oh Jakarta banyak Maka ada Saudara disini Kemarin waktu Allah maafirlah warga mu Beliau sudah meninggal Ada kupasus di kandang menjangan Ini Lieutenant Kolonel Pangkatnya Kemudian dia sakit dirawat Di Jakarta Di rumah sakit Tentara di Jakarta itu loh Ya SMS saya Cip temanku semua itu Ya kontak dengan pimpinan Perwakilan Jakarta Ini tolong saudara ini Sakit dia cip temanku semua Dia seorang kupasus Tolongnya Tiap hari harga kita di Jakarta itu Besok beliau Beliau SMS saya Dikenal pun tidak Loh warga MTA kok Banyak yang jemput Ngertinya dimana itu MTA Jakarta Bukan MTA Solo Ya saya beritahu itu Saya beritahu Oh di Jakarta ada yang banyak MTA di Jakarta banyak Nah kalau kepengen tahu Ya harga kuneh Yo tak kandani Itu tak tuduh ke MTA Jakarta itu dimana saja Di Bogor juga ada Di Bogor ada Jakarta ada Terus mana itu Di Cilegon ada Di Binong juga ada Nah dimana-mana sudah ada Hampir di seluruh Indonesia itu MTA sudah ada Harusnya bangga Umat Islam kalau dimana-mana tumbuh Kajian-kajian Al-Quran Harusnya seneng Oh berarti Al-Quran itu masih diperhatikan Dimana-mana buka kajian Kalau Al-Quran tidak hanya Tidak buka Tidak ngasih Al-Quran Tidak apa yang mau jadi perdomannya Maka sekali lagi saya katakan Kalau kamu mengatasnamakan NO atau Banser Ya tak MTA terhadap NO Terhadap Banser Terhadap organisasi Apapun tidak seperti itu Beliau-beliau atau mereka-mereka Yang ada di organisasi Politik atau organisasi masa Selamat diamatimu Muslim Itu saudara kami semua Al-Muslimu akul Muslim Maka mereka mendimu-mendimu kita Tidak akan kita balas kekerasan Enggak Itu saudara kita Kita ingat hadis Nabi Haramundamuhu wa'idhu wa maluhu Kalau sampai terjadi perkelehan Kalau ada yang mati Yang mati dan yang membunuh Semua masuk Raka Al-Qatil Wal-Maktul Finar Semaksimalnya Sesama saudara Kita hindari Untuk berkele Kita hindari Kalau tidak terpaksa sekali Kita tidak akan Nah perkara di elek-elek Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan Ngurangi dosa saya Dosa kita Aku Saya lebih senang Daripada saya Tukang elek-elek Dan di elek-elek Baik Dan kita baik Jelek Tidak mengharapkan Penilaian dari manusia Manusia boleh menjelek-jelekkan Sakatokmu Tapi belum tentu Allah juga menilai jelek Kita sudah ditanamkan Kita seluruh warga MTA itu Inna solati Wa nusuki Wa mahiaya Wa mahmati Itu dari Allah Dan dari Rasulullah Maka tidak Kecil hati Kalau dia elek-elek orang Dicaci maki Dan tidak besar kepala Kalau disanjung Bukan itu yang diharapkan Maka pengajian Dimana-mana Harus dikembangkan terus Karena hanya dengan Al-Quran Kita yakin Dengan Al-Quran Dunia ini akan jadi baik Kita yakin Tanpa Al-Quran Dunia tidak akan jadi baik Dunia termasuk Kita Indonesia Ini termasuk bagian dunia Kalau Manusia tanpa Al-Quran bisa baik Allah tidak perlu Turunkan Al-Quran lagi Tidak perlu Mengutus Nabi Muhammad Buat apa Karena sudah banyak Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Sudah diturunkan Kitab Suci sebelum Al-Quran Maka Mengapa Nabi Muhammad Diutus Mengapa Al-Quran diturunkan Untuk memperbaiki dunia ini Maka Nabi kita Mengatakan Innamabu estul Liutamima Maka rimal Akhlak Aku diutus Di dunia ini Untuk memperbaiki akhlak Sehingga tanpa Nabi Muhammad Tanpa Al-Quran Akhlak manusia Tidak baik Maka kalau sekarang Akhlak manusia rusak ini Menunjukkan Itu jauh dari Tuntunan Al-Quran Dan sunnah Nabi-Nya Ya mudah-mudahan Dimengerti Apa yang saya sampaikan ini Dan lagi saya tawarkan Secara kita yang mau Tapa yun tadi Baiklah ketemu saya Lebih baik Bicara dari hati ke hati Apa yang kamu butuhkan Ya tak Kalau kamu ingin tahu Di Jakarta tadi Nanti bareng saya Saya naik pesawat Ya tak Boleh Tak tanggung segalanya Ini Yang nulis tadi loh Bukan saudara-saudara loh ya Yang nulis tadi Tanggung segalanya Juga Fortuner Warga MDA itu Yang punya mobil Fortuner Bukan saya saja Itu Pimpinan Karanganyar dulu Perwakilan Pak Nardo sekarang Kita tarik Bendara Pusat Setelah ditarik Jadi Bendara Pusat Ini due Fortuner ya Jadi Bendara Lalu langsung Ganti Fortuner Ada lagi yang punya Yang Fortuner apa itu Yang CD TRD ya tak Warga kita pimpinan Yang Cilegon Mobilnya TRD Ada yang punya Mercy Ada yang punya Bicak Ada Ada yang punya Angkot Komplit Komplit Nah itulah Itulah jadi Lebih baik Kalau memang Tabayun Datang dengan kata-kata Yang baik Tapi kalau kamu Tabayun dengan bunyi Ucapan itu Sudah menunjukkan Terasa Banyak Perasaan kadjilek Daripada Tabayunnya Namun demikian Saya tidak apa-apa Saya maafkan Hanya karena Sudara mungkin Tidak kenal Tidak tahu Tentang MTA Supaya tahu Kenal Tidak berperangkat Cilek lagi Alangkah baiknya Kalau mau datang sini Bicara dengan saya Atau dengan pengurus lengkap Boleh Kita bicara dengan baik Dari hati ke hati Daripada Kamu begitu Hatimu terasa panas terus Nanti pas MTA Berangkat Tidak Tidak usah dikerahkan Kerah sendiri Bertung an tiba Tidak 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 Untuk